Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang sang kekala, hari kebangkitan dan hari berkumpul Jangan lupa suka video ini, komen dan berlangganan serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Ketahuilah bahwa Malaikat Israfil AS adalah pemilik sang kekala Allah menciptakan lawuhul mahfud dari dur atau mutiara putih yang panjangnya antara langit dan tujuh bumi Allah menggantungkan lawuhul mahfud di arash yang mana tertulis di dalamnya apa yang ada sampai hari kiamat Malaikat Israfil memiliki empat sayap Satu sayap berada di timur Satu sayap berada di barat Satu sayap menutupi dirinya Dan satu sayap menutupi kepalanya Wajahnya pucat karena takut kepada Allah yang mahaluhur Kepalanya menunduk dan menjungkun ke arah arash Salah satu dari tiang-tiang arash berada di pundaknya Ia tidak mampu memikul arash kecuali atas kekuasaan Allah Karena ia merasa kecil seperti burung pipit Karena takut kepada Allah yang mahaluhur Tadkala Allah menetapkan sesuatu di dalam lawuhul mahfud Maka ia membuka tutup dari wajah Malaikat Israfil Malaikat Israfil pun melihat apa yang telah diletakkan Allah Baik berupa hukum atau perintah Tidak ada Malaikat yang tempatnya lebih dekat dari arash daripada Malaikat Israfil AS Antara Malaikat Israfil dan arash terdapat tujuh hijab Jarak hijab satu ke hijab lainnya adalah perjalanan lima ratus tahun Dan antara Malaikat Jibril dan Malaikat Israfil terdapat tujuh puluh hijab Malaikat Israfil meletakkan sanggakala di aras pinggang kanannya Sedangkan kepala sanggakala ada di mulutnya Ia selalu menanti perintah Allah yang mahaluhur kapan akan datang Lalu ia akan meniupnya Tadkala masa dunia telah habis Maka sanggakala semakin dekat ke wajah Malaikat Israfil Malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya Kemudian ia meniup sanggakala itu Dikatakan bahwa salah satu dari kedua telapak tangan Malaikat Maun ada di bawah bumi Dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh Ia pun mengambil ruh-ruh penduduk langit dan bumi Tidak tersisa makhluk di bumi kecuali iblis Semoga Allah melahan hatinya Dan tidak tersisa di langit kecuali Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Israfil Dan Malaikat Isra'il Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada mereka semua keempat Malaikat itu Mereka adalah para makhluk yang diberi pengecualian oleh Allah yang mahaluhur di dalam firmannya Dan ditiuplah sanggakala Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Kemudian ditiuplah sanggakala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu Jadi sahabat Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah yang mahluhur telah menciptakan sanggakala Sanggakala itu memiliki empat cabang Satu cabang di barat Satu cabang di timur Satu cabang di bawah bumi yang paling bawah Dan satu cabang di langit ketujuh yang paling atas Di dalam sanggakala terdapat pintu-pintu sejumlah ruh-ruh Di dalamnya terdapat tujuh puluh rumah Satu rumah tempat ruh-ruh para nabi Satu rumah tempat ruh-ruh para malaikat Satu rumah tempat ruh-ruh jin Satu rumah tempat ruh-ruh manusia Satu rumah tempat ruh-ruh syaitan Satu rumah tempat ruh-ruh hewan melata Singa Semut Sampai sempurna tujuh puluh kolongan makhluk Allah memberikan sanggakala itu kepada malaikat Israfil AS Ialah yang meletakkannya di mulut sambil menanti kapan ia diperintahkan Lalu ia meniupkan sanggakala itu sebanyak tiga kali tiupan Iaitu tiupan mengejutkan Tiupan membinasakan Tiupan kebangkitan Sahabatku Zaifah bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana keadaan para makhluk ketika sanggakala ditiup Rasulullah SAW menjawab Wahai Ku Zaifah Demi that yang mana jiwaku ada pada kekuasaannya Sanggakala ditiup dan tegaklah hari pembalasan Seseorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya Lalu ia tidak jadi memakannya Pakaian yang ada di hadapannya untuk dipakai Maka ia tidak jadi memakainya Dan kendi atau wadah minuman di atas mulutnya Untuk minum airnya Maka ia tidak jadi meminumnya Wallahu'alam bisawab Daudahan Ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya